Intro Salam Salam Terima kasih, selamat pasca buat bapak ibu saudara Ya, afirman Tuhan kali ini Tentang pasca Tapi tema kita sepanjang minggu ini tentang komunitas Saya berpikir bahwa Persekutuan dengan Tuhan Mengenal Tuhan Itu adalah kita berkomunitas dengan Tuhan Dan itu yang penting bagi kehidupan kita Ada sebuah Permainan di Australia Yang dinamai dengan Jenga Kalau bapak ibu saudara pernah dengar atau pernah baca Permainan ini adalah permainan tarik balok Dari balok kayu Yang disusun sedemikian rupa Sehingga menjadi sebuah satu bangunan Para pemain bergiliran untuk menarik balok Tanpa boleh merubuhkan bangunan tersebut Siapa yang menarik dan merubuhkannya berarti kalah Dalam hal ini peserta harus mengidentifikasi Bagian balok mana yang terpenting Jika dicabut Tidak menjadikan bangunan itu robo Atau dia mengidentifikasi atau memilih Balok yang tidak penting Jika ditarik tidak robo Perhatikan Dari sebuah permainan itu Saya merenungkan bahwa Hidup kekristenan Hidup percaya kita Hidup iman percaya kita Kalau diumpamakan seperti sebuah bangunan Seperti permainan jenga itu Apakah yang paling penting Yang tidak boleh ditarik dari kehidupan kita Itu yang bisa kita renungkan Apa bagian yang paling penting Yang tidak boleh ditarik dari bangunan itu Karena jika ditarik dari hidup kita Itu membuat hidup kita menjadi robo dan berantakan Kita harus tahu Kita mengerti hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Saya mau katakan esensi yang mendasar dari Injil Dari firman Tuhan itu adalah kelahiran Tuhan Kematian dan kebangkitan Tuhan Itu adalah hal yang paling penting Hal yang paling mendasar dari kehidupan kita Kebangkitan Tuhan Dari kematian adalah dasar Sekaligus Jaminan bahwa pembenaran Allah Bagi kita yang berdosa Itu adalah yang penting Karena kita tahu bahwa lewat karya yang ajaib itu Kita beroleh keselamatan Makanya kalau itu ditarik dari kehidupan kita Itu dilepaskan dari kehidupan kita Betul Secara manusia mungkin kita bisa hidup Betul secara manusia kita bisa menjalani kehidupan ini Tapi kita harus tahu Secara rohani Kita sudah hancur berantakan Dan itulah yang harus kita lakukan Dan itulah yang harus kita pupuk Dan itu yang harus kita tanamkan dari kehidupan kita Itu yang terpenting bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara Pertanyaan buat kita adalah Kebangkitan Tuhan Itu karya keselamatan Kematian Tuhan Karya keselamatan Nah saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara Dari apa yang kita renungkan dari kitab Firman Tuhan dari Roma Pasal yang kelima Ayat pertama yang kedua Mengajarkan karena iman kita bisa memiliki hidup yang berkenan Sehingga bangunan itu Tidak akan mungkin bisa Roboh atau tercabut dari kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara Roma Pasal yang kelima Ayat pertama dan kedua Dikatakan begini Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman Kepada kasih karunia Di dalam kasih karunia ini Kita berdiri dan kita bermegah Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah Hidup yang berkenan seperti apa yang harus kita miliki Supaya benar-benar kita kokoh di dalam perjalanan iman kita Sehingga tidak cepat roboh Tidak diombang-ambingkan di dalam kehidupan Di dalam dunia ini Yang semakin hari semakin tidak baik Kita merenungkan dari kitab ini Yang pertama Dikatakan begini Hidup dalam perdamaian dengan Allah Dikatakan begini Sebab itu kita dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Yang pertama berarti Hidup dalam damai Dalam perdamaian dengan Allah Pertanyaannya Apa sebenarnya Problem terbesar dari kehidupan manusia Apa masalah yang paling besar Bagi kehidupan manusia Apakah terbesar masalah dari kehidupan manusia hanya dosa Ya dosa memang menjadi masalah Sejak manusia jatuh di dalam dosa Itu menjadi masalah sampai hari ini Itu masalah yang paling penting Tapi kita harus mengerti bahwa Dosa itu memang ada Tetapi kita harus tahu Lewat karya kematian Dan kebangkitan itu menunjukkan Kematian Dosa sudah di kalahkan Dan kebangkitan itu menunjukkan bahwa Di dalam Tuhan Di dalam iman Itu ada kemenangan Itu yang paling penting Itu makanya Kalau problem yang terbesar Bagi kehidupan kita Dosa Sudah dipatahkan di kayu salib Harusnya kita mengucap syukur bukan Itu makanya penting buat kita Untuk mengerti dalam konsep berpikir kita Apakah saya Manusia yang lemah ini Sudah percaya kepada Tuhan Saya mau beritahu Tuhan Dari awal sampai akhir gak pernah berubah Tapi sikap hati kita Yang sering berubah Sikap itulah yang merubah Bukan Allah yang berubah Tapi sikap hati kita yang berubah Itu makanya Kita butuh Penghiburan Kita butuh karya itu Untuk mengingat dalam kehidupan kita Kita harus tahu itu Dengan menyadari Bahwa kita Yang dibenarkan melalui iman Kita hidup di dalam Damai Sejahtera Tuhan Itu yang paling penting Sudara Damai sejahtera Itu artinya Damai sejahtera dengan Allah Itu artinya bahwa Kita yang dulunya musuh Allah Sekarang kita menjadi anak Allah Itu yang penting Itu yang harus kita mengerti Bukan hanya itu saja Damai itu Bukan berarti Kata terjemahan aslinya Kata itu bukan berarti Ketika kita memiliki damai dengan Tuhan Bukan berarti Kita tidak akan Pernah mengalami kesulitan Tapi janji Tuhan Di tengah-tengah kesulitan Di tengah-tengah pergumulan Di tengah-tengah tantangan Kehidupan kita Janji yang pertama Yang Tuhan berikan Ketika kita bersekutu Dengan Tuhan Bukankah janji damai sejahtera Itu ada dalam hidup kita Itu yang penting Bapak ibu saudara Kalau orang sudah Berdamai dengan Tuhan Orang itu akan selesai Dengan hidupnya Artinya Tidak ada harusnya Tidak ada kepahitan Harusnya tidak ada iri hati Harusnya tidak ada Tingkah pola yang Aneh-aneh Binajaib Seperti hari-hari ini Coba lihat Perhatikan hari ini Orang kalau tidak Selesai dengan sendirinya Bertindak bodoh pun Dilakukan saudara Saya pikir Saya tidak perlu menjelaskan Buat bapak ibu saudara Yang viral hari-hari ini Saudara bisa mengerti itu Perhatikan Orang kalau tidak punya Tidak selesai Punya damai dengan Tuhan Tidak akan pernah bisa Selesai dengan dirinya Merasa dirinya benar Padahal Orang Tidak pernah benar Tapi orang di dalam Tuhan Dibenarkan Oleh karena kematian Tuhan Itu makanya Kalau kita punya damai Orang itu hidupnya Secara praktis Dia akan bisa berdamai Dengan suaminya Dia akan bisa berdamai Dengan istrinya Dia akan bisa berdamai Dengan sesamanya Dia akan bisa berdamai Dengan semua orang Meskipun Dia mengalami pergumulan Meskipun dia mengalami tantangan Meskipun dia Mengalami segala hal Yang tidak baik Tapi karena dia punya Perdamaian dengan Tuhan Hidupnya selesai dengan Tuhan Dia menjalani kehidupan ini Berat memang Tapi dia punya damai sejahtera Sehingga dengan semua orang Akan berdamai Saya berkata ini Bukan berarti saya sempurna Saudara Kita sambil-sambil berjuang Di zaman yang sama Dalam kehidupan yang sama Dan yang pasti Harusnya Dalam iman yang sama Di dalam Yesus Kristus Secara praktis Tidak ada masalah Dengan Tuhan Maka dengan sesama Tidak ada Itu makanya Rohani Itu adalah panglima Dari kehidupan kita Tidak bisa dicabut Saudara Kalau seperti permainan jenga Itu satu hal Yang tidak bisa dicabut Dari kehidupan kita Perhatikan itu Lihat Kalau orang sudah berdamai Dengan Tuhan Kehidupannya Saudara akan melihat Wow Inilah hidup orang Kristen Inilah kehidupan Orang Kristen Allah sudah mendamaikan Kita dengan dirinya Dia sudah menyelesaikan Dosa Dia sudah menyelesaikan Permungsuannya Di kayu salib Dan kini dia bangkit Untuk melihat Menunjukkan Memperlihatkan Kepada kita Kita punya iman Di dalam kemenangan Bersama dengan Mungkin kalau kita melihat Banyak orang di sekitar kita Masih belum berdamai Dengan Allah Tapi kita harus melihat Menunjukkan Menunjukkan dari situ Ini loh Saya orang yang sudah berdamai Dengan Allah Harusnya saya menjalani Kehidupan ini Dengan penuh dengan Damai Itu kalau ada dalam Rumah tangga kita Ada dalam Hubungan pekerjaan kita Ada di dalam Pelayanan Ada di dalam Ruang lingkup Dimana saudara berada Saudara akan dilihat Orang Oh ini orang Kristen Ini anak Tuhan Makanya Ciri yang pertama Hidup yang berkenan itu Apakah kita sudah hidup Dengan perdamaian Dengan Tuhan Yang kedua Perhatikan Dari kitab Roma pasal yang kelima Ayat yang kedua Oleh dia Yang juga beroleh Jalan masuk Oleh iman Kepada kasih karunia Di dalam kasih karunia ini Kita berdiri Dan kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Tuhan Kalau yang pertama Hidup berdamai dengan Tuhan Yang kedua disini Dikatakan Harusnya Kita hidup dalam Kasih karunia Tuhan Apa maksudnya Perhatikan Frase Jalan masuk Oleh dia Kita beroleh Jalan masuk Oleh iman Kata jalan masuk itu Saudara Artinya Memperkenalkan Kepada Artinya seperti itu Di dalam bahasa aslinya Gagasannya menunjuk kepada Yesus Yang membawa orang percaya Yang telah dibenarkan oleh iman Di ayat pertama Kepada hidup dalam kasih karunia Tuhan Artinya bahwa Kita dibenarkan Allah Tidak lagi menerima Kutukan dan hukuman Sebenarnya Itu makanya Kita dipisahkan Dari dosa ketika Percaya kepada Tuhan Tetapi Harus ada hal yang dikerjakan Secara posisi Betul kita Dikuduskan Tetapi Secara kehidupan Ada progresif Ada hal yang harus Kita kerjakan Itu makanya Kita yang hidup Dalam kasih karunia Bisa menikmati kehidupan Yang bersandar Dan beristirahat Dalam pekerjaan Yang sudah Tuhan Selesaikan di dalam dosa Tetapi ingat Ada satu buku Yang menuliskan Begini Contoh hidup dalam kasih karunia Yaitu Tim Keller Menuliskan ini Dikatakan begini Pada saat Diperhadapkan Kepada perintah Tuhan Kepada perintah Firman Tuhan Perhatikan ini Saya ulang Pelan-pelan Buat Saudara bisa mengerti Contoh hidup dalam Kasih karunia Tuhan Yaitu Pada saat Diperhadapkan Kepada Perintah Firman Tuhan Maka kita perlu Menyadari Bahwa kita tidak mungkin Dapat melakukannya Secara sempurna Tetapi Kemudian Kita harus mengingat Bahwa Yesus Yang telah melakukan Kebenaran tersebut Secara sempurna Bagi kita Di dalam Yesus Kita dimampukan Untuk melakukannya Artinya Saudara Betul Kita menerima Kasih karunia Bukan berarti Di dalam Kita hidup Di dalam Kasih karunia Kita hidup Dalam Semau gue Seenaknya saja Melakukan apa Yang menjadi Kepentingan kita Melakukan apa Semau-mau kita Tetapi justru Karena kita hidup Oleh karena Kasih karunia Kita hidup Dipimpin Oleh firman Tuhan Itu makanya Rik Warren Di dalam bukunya Purpose Driven Life Moment Mengatakan begini Orang yang semakin Melekat Kepada Kristus Orang yang mengerti Kepada Kristus Pada saat itulah Dia mengerti Siapa dirinya Sebenarnya Karena dia tidak Mampu melakukan Tanpa Tuhan Tapi cilakannya Tapi cilakannya Hari-hari ini Banyak orang yang Tidak mau Mengerti prinsip itu Tidak mau Mengerti hal itu Mereka melakukan Kehidupannya Seperti yang ada Di dalam pikirannya Padahal Orang kalau hidup Dalam Kasih karunia Tuhan Dia harus hidup Di bawah Teladan Kristus Memang berat Memang susah Tapi itu Perintah Tuhan Semua katakan Perintah Tuhan Di dalam firman Tuhan Itu kepentingannya Bukan buat Tuhan Yesus Kepentingannya Bukan Bapak Gembala Kepentingannya Bukan buat Majelis Gereja Kepentingannya Bukan buat Hamba Tuhan Tapi kepentingannya Untuk kita sendiri Karena firman Tuhan itulah Yang bisa merubah Bapak Ibu Saudara Bukan orang lain Bukan hamba Tuhan Tapi firman Tuhan itulah Yang bisa merubah Kehidupan kita Itu makanya Kalau orang menyadari Hidup dalam Kasih karunia Tuhan Bukan saja Dia sudah berdamai Dengan Tuhan Tapi dia mengerti Ada batasan Bahwa ketika Dia melakukan Segala sesuatu Apakah sesuai Dengan firman Tuhan Hubungan suami istri Didasarkan dalam Apakah sesuai Dengan firman Tuhan Melakukan usaha Dan pekerjaan Apakah bisa dilakukan Dengan dasar firman Tuhan Mencari pacar Mencari jodoh Apakah sesuai Didasarkan dengan firman Tuhan Tidak gampang Tidak mudah Tapi itu perintah Tuhan Dan yang harus kita kerjakan Itu makanya Hidup dalam Kasih karunia Tuhan Perhatikan Kalau Bapak-Ibu Sudara baca Ayat selanjutnya Di ayat 6 Di ayat 8 Di ayat 10 Di sana ada kata-kata Masih lemah Masih berdosa Masih setru Pengertian lemah Itu adalah Tidak mampu Menyelamatkan diri Masih berdosa Gagal untuk mencapai sasaran Masih setru Allah Musuh Allah Ini menjelaskan Betapa hebatnya Kasih karunia Tuhan Dan kita harus tahu Kita hidup di dalam Dunia ini Potensi yang paling besar Yang bisa dilakukan manusia Yang paling bisa dilakukan manusia Adalah berbuat salah Dan dosa Tetapi kalau dia ingat Hidup di dalam Damainya Tuhan Hidup dalam Kasih karunia Tuhan Dia akan hidup Sesuai dengan firman Tuhan Itu yang harus kita lakukan Makanya Hidup di dalam Kekristenan Tidak gampang Tidak gampang Salahnya sempit Tapi kalau kita hidup Di dalam situ Jaminannya Wow Jaminannya kekal Jaminannya kekuatan Penyertaan Kasih sayang Tuhan Bahkan berkat ilahi Tuhan Tapi kita harus Jalani itu Memang susah Siapa yang hari ini Tidak merasakan pergumulan Siapa hari ini Yang tidak bergumul Siapa hari ini Yang tidak merasakan Kesesakan dalam hidup ini Tapi ingat Kalau kita menyadari Itu adalah bagian Dari kasih karunia Bukankah hari ini Bapak Ibu Saudara Masih bisa bernafas Bukankah hari ini Masih bisa makan Bukankah hari ini Masih bisa ke gereja Bukankah hari ini Saya masih bisa Menyekolahkan anak-anak Tanpa menyadari Apakah itu Karena kasih Tuhan Kebangkitan Tuhan Membuat Tuhan menang Dan kalau kita Percaya kepadanya Kita juga menjadi Pribadi yang Menang Makanya dibutuhkan Untuk hidup berdamai Dengan Tuhan Untuk hidup dalam Kasih karunia Tuhan Itu penting Buat kita Jika kita Mengasihi Tuhan Janji Tuhan Untuk ada dalam Kehidupan kita Jika kita Mengasihi Tuhan Enggak mengasihi Dunia ini Betul Kita masih hidup Dalam dunia ini Tapi kita harus tahu Bahwa manusia Rohani kita Butuh kasih karunia Tuhan Butuh kasih Tuhan Memang gampang Bicara Saudara Tapi melakukannya Kami pun juga berjuang Sebagai hamba Tuhan Memang gampang Untuk mengasihi Orang Sekitar kita Apalagi orang yang Wow Orang yang kaya Orang yang ganteng Orang yang cantik Orang yang pandai Orang yang pintar Orang yang baik Orang yang lain Sebagainya Gampang mengasihi Tapi kelihatan melihat Bagaimana kalau kita Mengasihi orang yang sebaliknya Kita melihat Bagaimana di tengah-tengah Pergumulan kita Sepertinya berat Apakah kita masih bisa Mengasihi Tuhan Apakah ketika Kita menghadapi Istri atau suami Yang benceno Apakah bisa mengasihi Apakah ketika Masih di dalam pelayanan Menghadapi benturan Apakah masih bisa mengasihi Kelahiran Kematian Dan kebangkitan Tuhan Itu adalah dasarnya kasih Sebab Karena kasih Itu adalah Allah Itu makanya Orang yang hidup dalam Kasih karunnya Tuhan Harus ya mencerminkan Itu dalam kehidupan kita Ingat Bagaimana Dengan kasih kita saat ini Bagaimana dengan kehidupan kita Apakah kita masih hidup Dalam kasih karunnya Tuhan Hidup dalam kasih Tuhan Itu yang saudara Merenungkannya Orang yang hidupnya Kasih Penuh dengan kasih Menghadapi dunia Yang sepertinya sekarang ini Carut-marut Tapi dia tahu Aku hidup bukan untuk Dunia ini Tapi aku hidup untuk Tuhan Yang ketiga saudara Perhatikan ayat Pasal yang kelima Ayat yang kedua Oleh karena Oleh dia yang Juga beroleh Jalan masuk oleh iman Kepada kasih karunia Di dalam kasih karunia ini Kita berdiri Dan kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Bukan hanya Hidup berkenan itu Bukan hanya hidup berdamai Dengan Allah Bukan hanya hidup dalam Kasih karunia Tuhan Tapi ini yang paling penting Ini yang paling senang Tapi juga berat Buat kita Hidup dalam pengharapan Akan kemuliaan Tuhan Hidup dalam pengharapan Kalau dalam dunia ini saudara Pengharapan Hidup dalam sehari-hari Dipakai menunjuk Sesuatu hal yang Belum pasti Makanya ada kata PHB Apa singkatan PHB itu Pemberi harapan palsu ya Kata itu sering dibakai itu Tapi tahukah saudara Dalam konsep Roma pasal yang kelima ini Kata pengharapan Dalam ayat 2B itu Menunjuk Kepada keyakinan Yang pasti terjadi Allah tidak membiarkan Ia akan menyelesaikan Kepastian pengharapan Dijamin oleh Kasih Allah Yang menyatakan Itu makanya Pengharapan Kata Elpis Di sana Itu mempunyai pengertian Bahwa Menunjuk kepada Kesatu keyakinan Yang pasti terjadi Kalau kita di dalam dunia ini Kita boleh punya pengharapan Kalau saudara pengharapan Dalam dunia ini Pasti mengecewakan Saudara berharap Kepada hamba Tuhan Pasti mengecewakan Saudara berharap Kepada kekayaan Pasti satu titik Akan mengecewakan Saudara berharap Kepada dunia ini Pasti mengalami Satu kekecewaan Tapi kalau saudara Pengharapan di dalam Tuhan Tidak akan pernah Pengecewakan Itu makanya Kita promo pasal yang ketiga Saya baca buat saudara Dan Bukan hanya itu saja Kita malah bermegah Di dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa Kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan itu Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji itu Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan itu Tidak akan pernah mengecewakan Karena kasihkan Untuk Tuhan Ada dalam diri kita Lewat karya roh kudus Di dalamnya Dan itulah yang penting Kenapa orang punya pengharapan Karena kita tahu Bahwa di dalam Tuhan Oleh karya roh kudus Pengharapan itu Tidak pernah mengecewakan Karena itu satu kepastian Yang ada dalam kehidupan kita Itu makanya Kalau kita hidup dalam dunia ini Kitab Roma pasal lima ketiga itu Kata kesengsaraan itu Kata kesengsaraan itu adalah Kesengsaraan Yang diakibatkan oleh Tekanan dari luar Tetapi karena kesengsaraan itu Harusnya kita Bertekun di dalamnya Karena Kata bertekun itu Mempunyai pengertian Kemampuan untuk menanggung beban Di tengah penderitaan Tanpa menyerah Dan akhirnya Menjadi Tahan uji Tahan uji Kata yang dipakai disana Adalah di komen Artinya bahwa Kata itu Adalah karakter yang Sudah teruji Kualitas karakter kita Dikembangkan Melalui satu penderitaan Karena Dan kita bermegah Dalam kesengsaraan itu Dan akhirnya menimbulkan Satu ketekunan Dari ketekunan itu Menimbulkan satu karakter Yang tahan uji Itu makanya Kalau orang punya pengharapan Di dalam Tuhan Dia akan mampu hidup Di dalam Penderitaan Saya tidak mengajarkan Penderitaan GSI tidak mengajarkan Teologi penderitaan Tapi saya mau katakan begini Di dalam kehidupan kita Hari-hari Siapa yang tidak menderita Yang menikah Saudara menghadapi pasangan Saudara menderita Saudara Menderita enggak? Atau saya saja yang menderita Bukan hanya itu saja Kalau yang sudah punya anak Apakah menderita? Saudara berjuang Mencari uang Menyekolahkan anak Belum kalau anak sakit Bagaimana saudara berjuang Mencukupinya? Apakah tidak sebuah penderitaan? Belum lagi Kalau punya cucu Kemudian sama anaknya Dititipkan cucunya Kepada kita Apakah itu bukan penderitaan? Ngemsi Apakah itu bukan sebuah penderitaan? Tapi kita perhatikan Kalau kita mengerti Dalam kitab romo Pasal yang kelima Konsep ini Dalam pasal Pasal lima ketiga Kita Dan bukan hanya itu saja Harusnya katakan itu Dan bukan hanya itu saja Aku bermegah Di tengah Pergumulan kehidupanku Karena aku tahu disitu Itu akan membuat Aku kuat Karena ketika aku kuat Aku akan punya Tahan uji Dan ketika itu Aku punya pengharapan Di dalam Kristus Yesus Oleh roh kudus Yang ada di dalam diriku Itu makanya Ketika kita menghadapi Pergumulan Tantangan dalam kehidupan kita Kita harus tahu Kita harus menjadi Orang yang berkenan Karena kita punya hidup Yang berdamai dengan Tuhan Kita hidup Dalam kasih karunia Tuhan Kita hidup Dalam pengharapan Di dalam Tuhan Saya suka dengan Sebuah kesaksian ini Saya pernah sampaikan Kalau gak salah Di ibadah jam 10 Tapi saya mau sampaikan Di ibadah jam 8 Dan juga di beberapa satelit Pernah saya sampaikan ini Saya ulang Buat Bapak Bistudara Karena saya berpikir Kesaksian ini Mewakili dari Apa yang kita bahas Bagi ini Hidup yang berkenan Adalah hidup yang Berdamai dengan Allah Hidup yang berkenan Adalah hidup dalam Kasih karunia Tuhan Hidup yang berkenan Adalah hidup yang Punya pengharapan Di dalam Tuhan Ada seorang muda Yang taat Berdoa Yang masih berpacaran Dengan seorang gadis muda Juga yang baik hati Kedua orang ini adalah Dua orang konglomerat kaya Sebelumnya pun mereka sudah berdoa Dalam doanya berkata Tuhan berikan aku pasangan Yang menurut engkau Terbaik Setelah mereka menikah Keadaan mereka berbeda Maksudnya doanya Doanya berubah menjadi Tuhan berikanlah kami Anak yang terbaik Buat kami Tetapi Setelah tujuh tahun Mereka menikah Mereka tidak mempunyai anak Setelah berdoa Dan berdoa Akhirnya mempunyai anak Kalau saudara Pengen tahu rasanya Tujuh tahun gak punya anak Tanya sama Pak Pendeta Posma Yang bergumul akan hal itu Tapi sekarang sudah punya Anak dua Dan keadaan maksudnya Doanya berubah lagi Tuhan biarlah anak kami Anak ini menjadi anak Yang terbaik buat kami Dan benar Setelah sembilan bulan Istrinya mengandung Lalu lahirlah Seorang anak bagi mereka Kata dokter Anak laki-laki Pak Sang ayah melonjak ke girangan Tetapi tiga hari Sang dokter memanggil Si anak Ke rumah sakit Lalu si dokter berkata Pak Dengan berat hati Saya menyampaikan kabar buruk Kepada Anda Si ayah membalas Kabar apapun Saya siap menerimanya Pak dokter Saya siap menghadapi hal yang terburuk Dalam hal yang terburuk itu Adalah puter Anda Akan bertumbuh dengan Tidak normal Seperti anak lain Jelasin dokter Apa maksud Bapak Puter Anda Menderita satu kecacatan Yang tidak dapat disembuhkan Si Bapak ini kemudian berdoa Tuhan Apapun yang Engkau berikan Kepada aku Aku tahu Semuanya baik Dan Engkau tidak pernah Mencelakakan anak-anakmu Luar biasa Luar biasa Bapak ini Bapak ibu saudara Sejak itu Kedua orang itu Memberikan Ranjang yang spesial Tidur di sampingnya mereka Mereka merawatnya Mereka kesulitan Tapi mereka mengurus Anak ini berdua saudara Mereka melakukannya Bahkan ketika diajak ke pesta Mereka mengajak Dan mereka berkata Kepada orang-orang Anakku ganteng Ini pemberian Tuhan Ini yang terbaik Yang Tuhan berikan Kepada kami Padahal anaknya Cacat saudara Bahkan setiap pagi Anaknya keluar Kemanapun Anak ini diajak Saudara Dan pada akhirnya Dia bertumbuh Anak ini semakin bertumbuh Semakin besar Dan semakin kelihatan Apa yang kurang dari anak ini Kemudian dia berumur Sudah berumur 15 tahun Satu pagi Si anak ini bangun Sekitar jam setengah 5 Dalam pikirannya Hari ini Aku pengen buat sarapan spesial Buat papa Setelah dua pagi Ia menuju Kamar dapur Ia mengambil potongan roti Menaruhnya dalam oven Dan menyetelnya Waktunya Sampai 10 menit Tentu saja Menjadi gosong Setelah bunyiting Maka anak cacat ini Menaruh Di atas piring Lalu ia mengoleskan Dengan Selai kacang keju Yang amat sangat banyak Sambil berpikir Harus kasih buahnya Buat papa Supaya enak rasanya Setelah itu Ia berlari ke kulkas Mengambil sebuah telur Lalu memanaskannya Panci Di atas kompor Lalu memecahkan telur tersebut Menuangkan isinya Dalam panci tersebut Dan langsung menaruhnya Di atas piring Sambil berpikir Kalau aku buat cepat Pasti papa senang Karena gak perlu Nunggu lama Dan lalu bergergas Mengambil cangkir Sambil mengambil Toples kopi bubuk Jika ia hanya Membutuhkan Dua sendok teh Anak cacat ini Memakai lima sendok teh Kopi bubuk Sambil berpikir Kalau dua sendok teh Sudah harum Apalagi lima Jadilah kopi Terasa seperti kopi tua Lalu si anak ini Mengambil nampan Lalu dalam hati Menimbulkan Tidak menimbulkan Bunyi-bunyian Dia berlari ke kamar papanya Membangun dengan papanya Sambil berkata Papa bangun dong Papa bangun dong Aku sudah membuatkan Masakan spesial Buat papa Lalu ayah bangun Dan melihatnya Menghirup aroma sedap Dari roti gosong Telur mentah Kopi tua Sebelum si ayah Melipat tangan Untuk berdoa Anak ini berkata Pak Kali ini aku yang berdoa Untuk makanan ini Kan biasanya papa yang berdoa Papanya berdoa Oke Sebelum ayahnya Sempat mengangguk Si anak ini Kemudian berkata Coba Lalu si ayah Mencoba roti gosong Setelah ayahnya Mengunyah gigitan pertama Si anak dengan polos Berkata Enak kan pak Si papa berkata Masakanmu Enak sekali Seperti pria-pria Yang dimasakkan Oleh istrinya Harus berkata Enak Lalu dia Memberikan telurnya Dan berkata Enak pak Papanya sekalian berkata Wow kamu yang masak Enak sekali Lalu dia memberikan Satu kopi Gelas kopi Dan berkata Ini kopi spesial Dan berkata Bait Tapi papa suka sekali Dengan lukunya Anak ini berkata Enak kopinya pak Papanya berkata Kopi ini baik Tapi enak sekali Setelah semuanya habis Si ayah Membelai kepala Ayah Dan berkata Rai Kamu tau enggak Kata si anak Enggak Lalu si ayah Melanjutkan Kalau semua masakanmu Enak sekali Lalu si anak Menjawab Iya pak Ini kan spesial Buat papa Kemudian Si papa ini berkata Kamu tau enggak Papa sayang Sekali sama kamu Karena pagi ini Kamu memberikan sesuatu Yang spesial Buat aku Kemudian dalam hatinya Papa ini berdoa Tuhan Terima kasih Karena engkau Sudah memberikan Anak yang sayang Kepadaku Saudara Anda tau Siapa anak jajat itu Saya merenungkan Anak jajat itu Saya Saya yang sedang Berlaku seperti Anak jajat itu Roti gosong Ku persembahkan kepada Tuhan Telur mentah Ku persembahkan kepada Tuhan Kopi pahit Ku persembahkan kepada Tuhan Artinya seluruh kehidupan saya ini Apa yang saya perbuat Kebaikan saya Apa yang saya lakukan Apa yang saya kerjakan Pelayanan saya Apa yang saya berikan semuanya Di hadapan Tuhan Enggak ada yang sempurna Tapi Tuhan dalam kasihnya Dia mati Dan dia bangkit Karena kasih Kepada orang yang cacat ini Dia mengangkat Kehidupan saya Dibenarkan Hidup dalam Perdamaian dalam Tuhan Hidup dalam Kasih karunia Tuhan Hidup dalam Pengharapan Meskipun kita Enggak sempurna Meskipun penyembahan Kita enggak sempurna Meskipun doa Kita enggak bersempurna Penyembahan kita Enggak sempurna Pelayanan kita Enggak sempurna Sepertinya semuanya Enggak ada yang sempurna Tapi Tuhan Berkata Aku mengasih Engkau Sebab itu aku mati Dan aku bangkit Di dalam Dia Tuhan Yesus Memberkati Kita tindukan kepala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya